Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau, puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, kami percaya Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku. 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Terima kasih. 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 Haleluya Puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Saya ajak Untuk Lebih semangat lagi Bapak ibu saudara Kalau saya katakan haleluya Maka bapak ibu saudara jemaah Tuhan Bisa katakan puji Tuhan Kalau saya katakan puji Tuhan Bapak ibu katakan haleluya Kalau saya katakan haleluya puji Tuhan Sama-sama kita katakan amin Siap Puji Tuhan Haleluya Kayaknya baru 10 orang Puji Tuhan Ya sudah mulai naik Sudah 20 Puji Tuhan haleluya Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Dia Allah kita yang ajaib Dia Tuhan kita yang hidup Amin Dia mati Sebagai manusia Menebus dosa dan salah Saya dan saudara Setiap kutukan Hukuman yang harusnya kita terima Ditanggung oleh Tuhan Yesus Di kayu salib Baru beberapa minggu yang lalu Kita memperingatinya Dan dia Tidak Mati Terus Dia tidak Ada di dalam kubur Untuk seterusnya Amin Karena pada hari yang ketiga Yesus sudah bangkit Dan kebangkitannya Mengerjakan kemenangan Bagi saya dan saudara Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Di bagian pertama Tentu Hanya oleh Anugerah Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Maka Saya bersama dengan istri Bisa Ada di tempat ini Tuhan begitu baik Kami Berasal dari kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Melayani Di Gereja Pantai Kosta di Indonesia Maranata Kupang Sebagai Pendamping Gembala Dan pada hari-hari ini juga Kami sedang Oleh anugerah Tuhan Merintis pelayanan Di Salah satu Aspek pelayanan Yang Tuhan percayakan juga Bagi kami Di sekolah Alkitab Kupang Dan saya percaya Tuhan begitu baik Melalui Tante Susan Yang sudah mempercayakan kami Untuk melayani Terima kasih Tante Dan juga Kak Yesi juga Saya Bersama istri Datang ke Daerah ini Dalam rangka pelayanan Bersama dengan Tim Worship Forever Jadi kami Berdoa bersama Tim Worship Forever Sejak Bulan Agustus Ya bulan Agustus 2020 Pemimpin-pemimpin muda Dan hamba-hamba Tuhan Gereja Interdenominasi Di seluruh Indonesia Kami bergabung Dalam Zoom Meeting Setiap pagi Doa pagi bersama Dan Kali ini Mission Trip pertama kami Pergi ke Kalimantan Timur Pada pagi ini juga Beberapa teman kami Tim yang lain Juga melayani Di Gereja-gereja Yang Oleh karena anugerah Tuhan kami dipercayakan Dan saya percaya Bab Ibu Saudara Bahwa pagi hari ini Kalau saya ada di tempat ini Kalau saya bisa berdiri Share kebenaran firman Tuhan Pasti Tuhan Yesus Punya berkat spesial Bagi setiap kita Katakan amin Haleluya Puji Tuhan Nama saya Pendeta Adrian Sumlang Dan Seperti yang tadi sudah Bab Ibu lihat Saya sudah berkeluarga Anak baru Satu Puji Tuhan Saya katakan anak baru satu Berarti Kalau Tuhan Gandaki Iya kan Bisa tambah lagi Pada pagi hari ini Bab Ibu Saudara yang dikasih Oleh Tuhan Saya mengajak kita Bersama-sama Untuk melihat Pesan Firman Tuhan Kebenaran Yang Tuhan ingin bagikan Bagi setiap kita Dari peristiwa Daud Dan Mephiboset Apa Mutiara-mutiara Kebenaran Apa Nilai-nilai Berharga Yang Tuhan ingin bagikan Bagi saya dan saudara Yang tentu Akan menguatkan Iman kita Akan menghibur kita Membuat kita Lebih dewasa Di dalam iman Dan memiliki kehidupan Yang sesuai dengan Rencana Tuhan Katakan amin Di dalam 2 Samuel Pasal 9 Ayatnya yang pertama Kita buka Bagian ayat Firman Tuhan ini Dan kita baca bersama-sama Kitab 2 Samuel 9 Ayatnya yang pertama Puji Tuhan Jemaat Tuhan yang sudah dapat Katakan haleluya Pada hitungan yang ketiga Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Berkatakan Berkatalah Daud Perkataan dari Tuhan Perkataan dari Daud Menantikan janji Tuhan Menantikan janji Tuhan Maka Akhirnya dia pun Menjadi raja Dia menjadi raja Atas seluruh Seluruh Israel 12 suku pada saat itu Kerajaannya Belum terpecah Daud Mengingat Tentang apa Perjanjian Yang pernah Daud Adakan Bersama dengan Yonatan Nah oleh sebab itu Sebelum lebih lanjut Kita membaca Bagian ayat-ayat yang lain Di dalam pasal ini Saya mengajak Bab ibu saudara Untuk kita Memperhatikan Backgroundnya Latar belakangnya Seperti apa sih Hubungan Dari Daud Bersama dengan Yonatan Karena Mephiboset Adalah anak Yonatan Keterunan Saul Mari kita perhatikan Bab ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Di dalam 1 Samuel 18 Ayat 1-5 Kita akan melihat Seperti apa Hubungan Antara Daud Bersama Yonatan 1 Samuel 18 Ayat 1-5 Saya mengajak kita Baca bergantian 5 ayat ini Ayat 5 Kita baca bersama-sama Ayat pertama Saya baca Bab ibu baca Ayat 2 Kita bergantian Perikopnya Daud Dan Yonatan Ketika Daud Habis berbicara Dengan Saul Berpadulah Jiwa Yonatan Dengan jiwa Daud Dan Yonatan Mengasihi dia Seperti Jiwanya sendiri Yonatan Yonatan mengikat perjanjian Dengan Daud Karena ia Mengasihi dia Seperti dirinya sendiri Daud Daud maju berperang Dan selalu berhasil Kemana juga Saul menyuruhnya Sehingga Saul mengangkat dia Mengepalai Para prajuri Hal ini dipandang baik Oleh seluruh rakyat Dan juga oleh Pegawai-pegawai Saul Haleluya Puji Tuhan Catatan Firman Tuhan Yang baru saja kita baca Ini terjadi Sesudah Pertempuran Pertarungan Antara Daud Dengan superhero Iya kan Prajuri terbaik Dari Filistin Pada saat itu Goliat Di saat semua Orang-orang Israel Semua tentara Israel Bahkan Saul Sendiripun Tidak berani Untuk menghadapi Goliat Daud Dengan urapan Tuhan Daud yang berani Daud yang punya Hubungan yang intim Dengan Tuhan Dia tidak melihat Goliat Seperti Semua orang Israel Melihat Goliat Dia tidak melihat Goliat Yang besar Yang menakutkan Yang bisa membunuh dia Tapi dia melihat Goliat Dari sudut pandang Allah Katakan amin Bahwa Goliat memang besar Tapi Tuhan Yesus Tuhan Allah Yehova Jauh lebih besar Daripada Goliat Dan singkat cerita Sesudah kemenangan itu Bapak Ibu Saudara Waktu Daud Bertemu dengan Yonatan Ya kan Yonatan Begitu mengasihi Daud Demikian juga Daud mengasihi Yonatan Sehingga Sehingga mereka Sehingga mereka Mengadakan perjanjian Kavenan Kita perhatikan disini Di dalam ayatnya Yang pertama 1 Samuel 18 Ayat 1 Berpadulah Jiwa Yonatan Dengan jiwa Daud Dan Yonatan Mengasihi dia Seperti Jiwanya sendiri Yonatan Mengasihi Daud Seperti Mengasihi jiwanya sendiri Ada orang Yang salah paham Dengan Kalimat ini Mereka Tafsir Yang berujung Pada ajaran sesat Yonatan Mengasihi Daud Dengan kasih asmara Dengan cinta Iya kan Jadi berujung Pada Hubungan sesama jenis Homoseksual Jeruk Makan jeruk Tapi ini bukan Seperti itu Bapak ibu saudara Yonatan Mengasihi Daud Karena saya percaya Mereka berdua Ini istilah sekarang Sekfrekuensi Iya kan Mereka berdua Punya satu frekuensi Contoh sederhana Seperti ini Pernah atau tidak Bapak ibu Waktu kita bertemu Dengan seseorang Orang yang baru Yang belum pernah Kita ketemui Sebelumnya Tapi waktu kita Ketemu dengan Orang ini Kita berbicara Dengan dia Langsung Connect Seperti Ada Sesuatu yang Berbeda dengan dia Kita langsung Cepat akrab Iya kan Cepat Dekat dengan dia Tidak perlu Waktu lama Sudah jalan Bersama Sudah jadi dekat Jadi sahabat baik Kurang lebih Contohnya seperti itu Daud dan Yonatan Begitu Cocok Sehingga mereka Mengadakan Perjanjian Kita melihat Disini Seperti apa Perjanjiannya Dalam ayat ketiga Dan ayat keempat Yonatan Mengikat perjanjian Dengan Daud Karena ia Mengasihi dia Seperti dirinya Sendiri Yonatan Menanggalkan jubah Panahnya Ikat pinggangnya Kepada Daud Inilah Kovenant Perjanjian itu Kalau kita Belajar konteks Orang Israel Pada zaman itu Bapak ibu saudara Perjanjian Seperti ini Waktu Dengan kata lain Musuh Mengasihi Daud Sama-sama katakan Yonatan Mengasihi Daud Kalau kita berpikir Dengan logika kita Iya kan Pada hari itu Yonatan tahu Daud Menjadi terkenal Yonatan tahu Daud Menjadi ancaman Buat tahtanya Di masa depan Iya kan Kalau manusia Biasa dengan logika Berpikir Seharusnya Yonatan Benci dengan Daud Karena papanya Saul Raja Israel Pasti sesudah Papanya memerintah Tahtanya Harus diwariskan Pada Yonatan Dialah yang menjadi Raja Dan semua Orang-orang Calon-calon Yang Iya kan Mampu Dianggap mampu Menjadi Raja Harus dibasmi Sebagai manusia Biasa dia layaknya Benci pada Daud Dia marah dengan Daud Seperti papanya Saul Tidak lama Sesudah itu Bab ibu saudara Ayat berikutnya Di dalam Pasal yang sama Perikob berikutnya Mencatat apa Judul perikobnya Saul Benci Kepada Daud Tapi tidak Dengan Yonatan Yonatan Mengasihi Daud Dengan begitu Luar biasa Saya percaya bahwa Walaupun tidak Tertulis disini Tetapi di dalam Yonatan Ada roh kudus Katakan Amen Yonatan Bisa melihat Dengan iman Apa rencana Tuhan Apa Masa depan Bangsa Israel Yang belum bisa Dilihat dengan Mata jaswadi Dan dia Percaya itu Dia berjalan Dengan iman Dia mau Menggenapi Rencana Tuhan Itu sebabnya Dia mengasihi Daud Dan mereka Mengadakan Perjanjian Apa yang terjadi Bab ibu saudara Seiring berjalannya Waktu Saul Semakin Benci Saul Semakin Panas Iri Dengan Daud Tapi Yonatan Tetap support Yonatan Melindungi Daud Dalam 1 Samuel 20 Ayat 12 Sampai 17 Saya ajak kita Perhatikan Ayat ini 1 Samuel 20 Ayat 12 Sampai Ayatnya Ke 17 Lalu Berkatalah Yonatan Kepada Daud Demi Tuhan Allah Israel Besok Atau Lusa Kira-kira Waktu ini Aku akan Memeriksa Perasaan Ayahku Apabila Baik Keadaannya Bagi Daud Masakan Aku tidak akan Menyuruh Orang Kepadamu Memberitahukannya Kepadamu Ini terjadi Bab ibu saudara Waktu Saul sudah Berusaha Bunuh Daud Saul benci Dengan Daud Dan Daud Harus lari Daud Harus Menyelamatkan Daud Lalu Yonatan Masih Ya kan Mencoba Menolong Daud Aku akan Melihat Perasaan Ayahku Kalau Ayahku Tidak Benci Lagi Aku akan Beritahu Kau Bisa Pulang Tapi Kalau Ayahku Benci Ayahku Sudah Tidak Lagi Berubah Pikiran Jangan Jangan Lagi Kembali Ayat 13 Tetapi Apabila Ayahku Memandang Baik Untuk Mendatangkan Celaka Kepadamu Beginilah Kiranya Tuhan Menghukum Yonatan Bahkan Lebih lagi Daripada Itu Sekiranya Aku Tidak Menyatakannya Kepadamu Dan Membiarkan Engkau Pergi Sehingga Engkau Dapat Berjalan Dengan Selamat Tuhan Kiranya Menyertai Engkau Seperti Ia Menyertai Ayahku Dahulu Saya Mengajak Bapak Ibu Kita Fokus Kita Perhatikan Ayat Berikutnya Ayat 13 Seterusnya Ini Permintaan Yonatan Kepada Daud Ini Permohonan Yonatan Kepada Daud Karena Mereka Sudah Mengadakan Perjanjian Yonatan Mengasihi Daud Daud Mengasihi Yonatan Ayat 13 Tetapi Apabila Sorry Ayat 14 Jika Aku Masih Hidup Ini Perkataan Yonatan Bukankah Engkau Akan Menunjukkan Kepadaku Kasih Setia Tuhan Tetapi Jika Aku Sudah Mati Janganlah Engkau Memutuskan Kasih Setiamu Terhadap Keturunanku Sampai Selamanya Dan Apabila Tuhan Melenyapkan Setiap Orang Dari Musuh Daud Dari Muka Bumi Janganlah Nama Yonatan Terhapus Dari Keturunan Daud Melainkan Kiranya Tuhan Menuntut Balas Daripada Musuh Daud Dan Yonatan Menyuruh Daud Sekali Lagi Apa Bapak Ibu Bersumpah Demi Kasihnya Kepadanya Sebab Ia Mengasihi Daud Seperti Dirinya Sendiri Haleluya Yonatan Meminta Pada Daud Untuk Bersumpah Kalau Aku Masih Hidup Engkau Tentu Menunjukkan Kasihmu Kepadaku Tapi Kalau Aku Mati Jangan Putuskan Kasihmu Terhadap Keturunanku Yonatan Mengasihi Daud Di saat Semua Pegawai Saul Semua Anak Buah Saul Tentu Support Saul Semuanya Mendukung Saul Semuanya Lebih Dengar Saul Daripada Daud Pada saat Itu Daud Seorang Diri Daud Masih Muda Daud Hanyalah Tentaranya Saul Tapi Yonatan Mengasihi Dia Yonatan Mengikat Perjanjian Dengan Dia Apa Yang Terjadi Bab Ibu Saudara Jemaah Tuhan Saya singkat Cerita Supaya Tidak Memperpanjang Bacaan Kita Waktu Yonatan Makan Malam Bersama Dengan Ayahnya Saul Yonatan Sadar Bahwa Saul Sudah Bulat Tekadnya Saul Sudah Benci Dengan Daud Dan Saul Ingin Bunuh Daud Tidak Ada Harapan Lagi Untuk Daud Kembali Walaupun Jangan Lupa Daud Sudah Menikah Dengan Anak Saul Daud Harus Lari Daud Harus Pergi There Was No Hope Tidak Ada Harapan Lagi Buat Daud Dari Sekian Panjang Cerita Yang Kita Lihat Bersama Sama Di Dalam Bacaan Bacaan Ini Bap Ibu Selara Jemaah Tuhan Cerita Ini Atau Peristiwa Ini Merupakan Bayangan Atau Gambaran Untuk Kita Pahami Bersama Katakan Haleluya Ada Kebenaran Yang Tersembunyi Kalau Kita Perhatikan Dengan Baik Peristiwa Ini Yang Pertama Daud Yang Benar Daud Yang Setia Daud Yang Berkenan Di Mata Tuhan A man After Guds On Heart Daud Adalah Gambaran Dari Tuhan Yesus Krisus Sorry Daud Adalah Gambaran Dari Allah Sama-sama Katakan Daud Gambaran Dari Allah Daud Adalah Gambaran Dari Bapak Yang Benar Amen Yang Berikut Saul Nah Ini Lajak Israel Pada Saat Itu Raja Saul Adalah Gambaran Dari Kita Umat Manusia Sama-sama Katakan Umat Manusia Saul Yang Jahat Berdosa Penuh Kebencian Penuh Iri Hati Yang Ada Di Dalam Pikirannya Hanyalah Bunuh Daud Pertahankan Tahtanya Daud Gambaran Dari Kita Manusia Yang Jatuh Kedalam Dosa Yang Hidup Di Dalam Dosa Dikuasai Oleh Dosa Saul Benci Pada Daud Kita Manusia Begitu Benci Pada Tuhan Dalam Dosa Kita Orang Orang Yang Tidak Mau Percaya Tuhan Kita Terpisah Dari Tuhan Jauh Dari Berkat Tuhan Jauh Dari Anugrah Tuhan Kita Kita Lihat Daud Saul Daud Tadi Gambaran Siapa Allah Bapak Saul Gambaran Kita Manusia Yang Ketiga Yonatan Nah Ini Yonatan Adalah Gambaran Dari Tuhan Yesus Kristus Katakan Tuhan Yesus Kristus Karena Apa Yonatan Adalah Anak Saul Yesus Lahir Sebagai Manusia Dia Menjadi Keterunan Manusia Dia Lahir Memiliki Daging Tentu Tujuannya Untuk Menebus Saya Dan Saudara Dari Setiap Dosa Kita Yesus Anak Bapak Yesus Mengasihi Kita Manusia Yonatan Mengasihi Saul Iya kan Yesus Mengasihi Bapak Yesus Diutus Oleh Bapak Tapi Ketika Manusia Benci Kepada Allah Yesus Berusaha Menjadi Jembatan Yesus Menjadi Pengantara Untuk Pendamaian Antara Kita Dengan Bapak Dan Apa Yang Yesus Lakukan Bapak Ibu Saudara Di Kayu Salib 2000 Tahun Yang Lalu Yesus Mengikat Perjanjian Di Atas Kayu Salib Yesus Sebagai Anak Manusia Dia Mengambil Rupa Sebagai Manusia Untuk Menebus Dosa Dan Salah Setiap Kita Katakan Amen Dia Memikul Setiap Kutukan Penghukuman Yang Harus Menjadi Bagian Kita Dan Dia Mati Gantikan Kita Yesus Mengadakan Perjanjian Dengan Bapak Dia Menebus Setiap Kita Sakit Penyakit Kita Hukuman Kita Kutukan Kita Dia Menderita Di dalam Yesaya Pasalnya Yang kelima putiga Dengan jelas Katakan Oleh Bilur Bilurnya Lanjutnya Apa Kita Menjadi Sembuh Beri tepuk tangan Dulu Buat Tuhan Kita Yesus Yesus Yonatan Mengadakan Perjanjian Dengan Daud Dan Meminta Daud Jangan Apuskan Jangan Putuskan Kasih Setiamu Daripada Keturunanku Waktu Yesus Mati Di Kewi Salib Yonatan Kita Anda Kutip Yesus Membayar Utang Dosa Kita Sehingga Karya Yesus Membuat Daud Membuat Bapak Bisa Mengampuni Kita Katakan Amen Bapak Bisa Memulihkan Kita Bapak Bisa Menerima Kita Kembali Ini adalah Sebuah Gambaran Bayangan Karya Yesus Kematian Yesus Di Menucikan Saya Dan Saudara Dari Kutukan Dosa Paulus Tulis Dengan Jelas Semua Kita Telah Berbuat Dosa Dan Kita Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Dampak Dosa Adalah Saya Dan Saudara Kita Manusia Terputus Dari Allah Kita Terputus Hubungannya Dari Tuhan Dan Kita Layak Terima Kematian Bukan Hanya Kematian Fisik Sama-sama Katakan Kematian Fisik Bukan Hanya Kematian Fisik Tapi Kematian Akibat Dari Dosa Dampak Dari Dosa Adalah Roma 6 Ayat 23 Apa tertulis Disitu Upah Dari Dosa Adalah Maud Wages Of Sin Upah Dari Dosa Adalah Maud Dan Inilah Destinasi Akhir Kita Waktu Kita Ada Dalam Dosa Kita Harus Dabih Nasa Tapi Kita Bersyukur Karena Tuhan Yesus Menghantikan Saya dan Saudara Dia curahkan Darahnya Dia Menebus Kita Bukan Dengan Bapak Ibu Saudara Emas Dan Perak Dia Bayar Dosa Kita Bukan Dengan Harta Fisik Tapi Dia curahkan Darahnya Sendiri Darah Yang Kudus Darah Yang Suci Darah Yang Tak Bercacacalah Sehingga Kita Bisa Menerima Forgiveness Pengampunan Haleluya Oleh pengorbanan Yesus Kita Diampuni Sama-sama Katakan Saya Diampuni Oleh pengorbanan Yesus Kita Dilayakan Katakan Saya Dilayakan Haleluya Yonatan Yonatan Gambaran Dari Yesus Yonatan Yang mengadakan Perjanjian Dengan Daud Yesus Yang Menebus Kita Yesus Yang Mewakili Kita Di atas Kewisal Apa Yang terjadi Berikutnya Bapak Ibu Saudara Indikasi Tuhan Sesudah Daud Pergi Bersembuji Saul Terus berusaha Mengajar Daud Saul Terus berusaha Untuk Membunuh Dia Pada Akhirnya Daud Pun Menjadi Raja Pada Akhirnya Daud Pun Bikai Makin Dia Menjadi Raja Dia Mengenapi Rencana Allah Saul Yonatan Anak-anak Saul Yang lain Mati Di dalam Pertempuran Yang terjadi Di Gunung Gilboa Otomatis Daud Pun Menjadi Raja Kita Perhatikan Di sini Dalam 2 Samuel Pasal 9 Ayat 1 Inilah Yang Daud Lakukan Sesudah Daud Menjadi Raja Kita Buka Bagian Ini 2 Samuel 9 Ayatnya Yang pertama Ayat yang Tadi kita Baca Kita Tuhan Dari Ayat Ayat Ini Berkatalah Daud Masih Adakah Orang Yang Tinggal Dari Keluarga Saul Maka Aku Akan Menunjukkan Kasiku Kepadanya Oleh Karena Yonatan Kita Perhatikan Daud Yang Sudah Jadi Raja Daud Teringat Dulu Waktu Dia Masih Struggle Dia Masih Berjuang Yonatan Melindungi Dia Yonatan Menolong Dia Yonatan Mengasihi Dia Daud Pun Mengasihi Yonatan Dan Dia ingat Janjinya Kepada Yonatan Seperti Dia ingat Janjinya Kepada Yonatan Seperti Permintaan Dari Daud Jangan Putuskan Kasih Setiamu Kepada Keturunanku Makanya Daud Waktu Dia menjadi Raja Dia bertanya Masih Adakah Orang Yang Tinggal Dari Keluarga Saul Maka Aku Akan Menunjukkan Kasiku Kepadanya Oleh Karena Yonatan Ayatnya Yang Kedua Ada Keluarga Saul Mempunyai Seorang Hamba Yang Bernama Ziba Ia Dipanggil Menghadap Daud Lalu Raja Bertanya Kepadanya Angkakah Ziba Jawabnya Hamba Tuhanku Ayat 3 Kemudian Berkatalah Raja Tidak Adakah Lagi Orang Yang Tinggal Dari Keluarga Saul Aku Hendak Menunjukkan Kepadanya Kasih Yang Dari Allah Lalu Berkatalah Ziba Kepada Raja Masih Ada Seorang Anak Laki-Laki Yonatan Yang Cacat Kakinya Tanya Raja Kepadanya Dimanakah Ia Jawab Ziba Kepada Raja Dia Ada Di Rumah Makir Bin Amiel Di Lodebar Perhat Perhatikan Masih Ada Keturunan Saul Yang Tersisa Dialah Siapa Mephi Mephiboset Masih Ada Mephiboset Siapa Mephiboset Bapak Ibu Saudara Latar belakang Dari Mephiboset Pada Waktu Istana Saul Mendengar Bahwa Saul Bersama Dengan Anak-anaknya Sudah Mati Dalam Peperangan Pada Saat Itu Istana Itu Gempar Semuanya Heboh Panik Karena Apa Kalau Raja Mati Ini Sudah Biasa Ini Sudah Umum Konteks Zaman Kerajaan Pada Hari-hari Itu Kalau Raja Mati Orang Yang Paling Kuat Yang Bisa Menghentikan Posisi Raja Akan Bangkit Dan Dia Akan Berusaha Untuk Menumpas Sisa Keturunan Dari Raja Yang Sudah Mati Mereka Semua Menjadi Takut Istana Gempar Lalu Mereka Pun Berusaha Untuk Lari Keluar Dari Istana Menyelamatkan Diri Mereka Daripada Daud Jangan Lupa Pada Hari Itu Hanya Daud Yang Siap Menjadi Raja Waktu Mereka Lari Bap Ibu Saudara Mereka Menggendong Mephiboset Yang masih Kecil Masih Bayi Lalu Hambanya Itu Terjatuh Sehingga Membuat Mephiboset Kakinya Timpang Dia Tidak Normal Dia Tidak Bertumbuh Seperti Anak Anak Normal Lainnya Mephiboset Dibawa Lari Dan Kita Lihat Bahwa Mephiboset Sama-sama Katakan Mephiboset Mephiboset Bertumbuh Dengan Pemahaman Saya Percaya Mephiboset Bertumbuh Dengan Pemikiran Bahwa Daud Benci Dengan Dia Mephiboset Bertumbuh Dengan Pikiran Bahwa Daud Ingin Membunuh Dia Dia Tidak Boleh Ketemu Dengan Daud Kalau Dia Berjumpa Dengan Daud Atau Pasukan Daud Anak Buah Daud Pasti Dia Selesai Karena Daud Adalah Raja Daud Pasti Akan Balas Dendam Sehingga Apa Singkat Cerita Mephiboset Pasti Bersembunyi Waktu Ditanya Daud Bertanya Dimana Mephiboset Ada Di Lodebar Dalam Bahasa Ibrani Itu Artinya Tidak Ada Nama No Name Tidak Jelas Hidup Mephiboset Terkatung Hidup Mephiboset Tidak Jelas Masa Depannya Sepertinya Hancur Waktu Orang Tuhannya Mati Bab Ibu Jemaah Tuhan Yang Dikasih Oleh Tuhan Mephiboset Adalah Gambaran Dari Saya Dan Saudara Katakan Mephiboset Gambaran Dari Aku Apa Maksudnya Mephiboset Bukan Hanya Keturunan Saud Mephiboset Gambaran Dari Saya Dan Saudara Karena Kita Adalah Manusia Yang Berdosa Kita Seringkali Berpikir Bahwa Tuhan Marah Dengan Kita Kita Selalu Berpikir Bahwa Tuhan Tuhan Tidak Mau Mengampuni Kita Tuhan Tidak Mau Memulihkan Kita Tuhan Tidak Mengasihi Kita Daud Benci Dengan Kita Mephiboset Bertumbuh Dengan Pemahaman Bahwa Daud Pasti Bisa Bunuh Dia Sewaktu Waktu Ketakutan Mephiboset Cemas Kita Menjadi Orang-orang Yang Hidup Dalam Ketakutan Dosa-dosa Yang Kita Perbuat Kecanduan Kecanduan Halal Buruk Yang Merusak Tidak Pernah Bisa Kita Merdekat Tidak Pernah Bisa Kita Lepaskan Karena Apa Kita Ada Dalam Cengkraman Iblis Kita Tidak Mengerti Seperti Mephiboset 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 Yang Hidup Dalam Pelarian Persembunyian Bahkan Keputus Asaan Mungkin Karena Mephiboset Tidak Tau Dan Seluruh Orang Di Istana Saul Tidak Ada Yang Tau Seperti Apa Hubungan Antara Yonatan Dengan Daud Anak Buah Saul Penjaga Mephiboset Waktu Bayi Mereka Tidak Tau Apa Yang Terjadi Di Padang Waktu Daud Bersama Yonatan Alkitab Mencatat Mereka Menangis Bersama Bertangis Tangisan Karena Mereka Begitu Saling Mengasihi Tapi Oleh Karena Keadaan Karena Saul Mereka Harus Terpisah Daud Dan Yonatan Bagaimana Yonatan Sudah Meminta Daud Untuk Berjanji Dan Daud Mengasihi Yonatan Seperti Dirinya Sendiri Sebaliknya Juga Tidak Ada Yang Tau Di Istana Saul Banyak Orang Kristen Banyak Orang Percaya Yang Tidak Tau Apa Karya Yesus Di Atas Kayu Salib Banyak Orang Orang Yang Hidupnya Kalah Hidupnya Terbelenggu Hidupnya Penuh Dengan Ketakutan Hidupnya Penuh Dengan Kekalahan Hidupnya Penuh Dengan Kelemahan Sakit Penyakit Karena Kita Seperti Mephib Yang Tidak Tau Apa Perjanjian Yang Yesus Sudah Kerjakan Dengan Darahnya Dengan Nyawanya Sendiri Di Atas Kayu Salib Pembawa Pembawa Berita Yang Mengetahui Kematian Saul Tidak Mengerti Itu Sehingga Waktu Mereka Sampaikan Pada Istana Saul Semuanya Kalang Kabut Semuanya Kabur Lari Siapa Pembawa Pembawa Berita Yang Salah Itu Kita Hamba Tuhan Penginjil Gembala Orang-orang Yang diangkat Tuhan Dipilih Tuhan Kalau kita Tidak Membawa Berita Yang Benar Berita Injil Yang Benar Kalau kita Tidak Memberitakan Kasih Yesus Andugra Tuhan Kalau kita Tidak Memberitakan Apa Kebenarannya Apa yang Sudah Dikerjakan Atau Dikatakan Oleh Yonatan Kepada Daud Apa Perjanjian Dari Yonatan Dan Daud Maka Endinya Mephiboset Hidup Di dalam Kekalah Ini Kesalahan Dari Banyak Kita Hamba Tuhan Apalagi Bap Ibu Saudara Di Tengah Pandemi Ini Keterbatasan Di dalam Segala Sesuatu Kita Beribadah Penuh Keterbatasan Ibadah Online Banyak Yang Sudah Mulai Malas Ibadah Virtual Banyak Yang Sudah Tidak Rajin Lagi Krisis Ekonomi Kita Mulai Beragu Apakah Benar Tuhan Yesus Ada Waktu Usaha Kita Hari-hari Ini Tidak Mengalami Keuntungan Kita Mulai Ragu Apakah Benar Dia Yang Menyediakan Waktu Sakit Kita Tidak Sembuh Atau Mungkin Saudara Diizinkan Tuhan Positif Covid Keluargamu Positif Covid Lalu Meninggal Dunia Kita Mulai Bingung Bagaimana Apakah Ini Kehandak Tuhan Apakah Ini Hati Tuhan Banyak Mungkin Anak-anak Tuhan Yang Juga Di PHK Banyak Kita Yang Bisnisnya Yang Sudah Kita Bangun Belasan Tahun Mungkin Puluhan Tahun Collapse Dengan Begitu Cepat No 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 Ibu Saudara Dengar Baik Yesus Dengan Kematiannya Di atas Kayu Salib Yesus Sudah Membayar Harganya Yesus Sudah Membayar Hutang-hutang Dosa Kita Dan Waktu Kita Percaya Pada Yesus Berkat-berkatnya Akan Tercura Dalam Kehidupan Kita Beri Tepuk tangan Dulu Buat Tuhan Kita Yesus Yesus Haleluya Amen Puji Tuhan Apa Yang terjadi Daud Akinya Bertemu Dengan Mephiboset Dua Samuel Pasal 9 Kita Lihat Bagian-bagian Terakhir Dua Samuel 9 Ayatnya Yang Ke 5 Seterusnya Saya Saya Mengajak Bapak Ibu Saudara Perhatikan Dan Saya Akan Bacakan Sesudah Itu Raja Daud Menyuruh Mengambil Dia Mephiboset Ini Dari rumah Makir Bin Amiel Dari Lodebar Dan Mephiboset Bin Yonatan Bin Saul Masuk Menghadap Daud Ia Sujud Dan Menyembah Kata Daud Mephiboset Jawabnya Inilah Hamba Tuhanku Kalau kita Bayangkannya Peristiwa itu Pada saat itu Waktu Daud Melihat Mephiboset Masuk Mephiboset Yang rupanya Wajahnya Mungkin mirip Dengan Yonatan Daud Ingat Kembali Papanya Mephiboset Masuk Dengan Penuh Ketakutan Mephiboset Masuk Dengan Keraguan Dia tidak tahu Seperti apa Hati Yonatan Kepada dia Tapi Yonatan Daud Menerima Dia Daud Mengasihi Dia Daud Katakan Seperti ini Dalam Ayatnya Yang ketujuh Kemudian Berkatalah Daud Kepadanya Janganlah Takut Pasti Daud Melihat Ada raut Ketakutan Iya kan Ekspresi Ketakutan Dari Mephiboset Tapi Daud Katakan Jangan Takut Yesus Katakan Jangan Takut Sebab Saya Dan Saudara Setiap Kita Lebih Berharga Dari Burung Pipit Katakan Amen Waktu Murid Murid Penuh Dengan Kegantaran Ketakutan Oleh Karena Ombak Gelombang Yang Besar Angin Yang Keras Bertiup Mereka Ada Di Atas Perahu Mendayung Semalam Malaman Tapi Sepertinya Perahu Tidak Bergerak Yesus Datang Dan Yesus Katakan Jangan Takut Ini Aku Waktu Yesus Berubah Wujud Penuh Kemuliaan Di Atas Gunung Tabor Murid Murid Inersil Semuanya Ketakutan Tapi Yesus Katakan Jangan Takut Waktu Perempuan Perempuan Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus Salome Dan Perempuan Perempuan Lainnya Mereka Pergi Ke Kubur Yesus Di Hari Minggu Hari Pertama Dan Mereka Ketemu Malaikat Mereka Ketemu Yesus Malaikat Katakan Jangan Takut Yesus Katakan Jangan Takut Jemaat Tuhan Bap Ibu Sedara Pagi Hari Ini Perkataan Yang Sama Kalimat Yang Sama Tuhan Katakan Kepada Setiap Kita Amen Jangan Takut Akan Apapun Juga Bilang Di kanan Kiri Bap Ibu Sedara Jangan Takut Sakit Bertambah Parah Belum Sembuh Jangan Takut Vonis Dokter Membuat Engkau Takut Hidup Hidup Tubuh Fisik Masa Depan Mu Bukan Ada Di Tangan Dokter Tapi Ada Di Tangan Tuhan Yesus Kristus Krisis Ekonomi Keadaan Yang Tidak Menentu Hari Hari Ini Jangan Takut Oh Haleluya Anak Anak Muda Iya Kan Mulai Pikir Soal Masa Depan Mulai Pikir Soal Jodoh Jangan Takut Tentang Jodoh Yang Anak Anak Muda Bilang Amen Ada Anak Muda Disini Jangan Takut Kalau Kau Berdoa Tuhan Pasti Akan Memberikan Kalau Cewek Anak Muda Perempuan Tuhan Akan Berikan Andreas Filipus Yohanes Haleluya Jangan Karena Tidak Dapat Sampai Usia Tua Muhammad Pun Kita Libas Ahmad Pun Kita Dapat Tapi Percaya Salomo Tulis Seperti Ini Segala Sesuatu Akan Indah Pada Waktunya Jadi Stop Jadi Bucin Stop Baperan Nah Itu Serahkan Semuanya Ke Dalam Tangan Tuhan Yang Belum Ada Pekerjaan Yang Belum Dapat Pekerjaan Jangan Takut Percaya Pada Tuhan Paulus Katakan Janganlah Anda Kamu Khawatir Akan Apapun Juga Lanjut Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Permohonanmu Kepada Tuhan Dalam Doa Dan Ucapan Syukur Kasih Tepuk tangan Buat Tuhan Kita Yesus Kristus Amen Haleluya Baik 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 Ibu Saudara Yang Dikasihi Tuhan Ayat 7 Kemudian Berkatalah Daud Kepadanya Jangan Jangan Janganlah Daud 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 Kembalikan Semua 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 berkat Semua Hak Semua Milik Yang Harusnya Menjadi Bagian Kita Yang Hilang Waktu Lalu Mungkin Karena Dosa Kita Karena Kesembongan Kita Karena Hal-hal buruk Yang kita Lakukan Semuanya Hilang Tapi Waktu Kita Mau Responi Anugerah Tuhan Waktu Kita Datang Apa Adanya Pada Yesus Tuhan Akan Memulihkan Kehidupan Kita Bila di Kanan Kiri Tuhan Akan Memulihkan Hidup Puji Tuhan Hidup Kita Mungkin Hancur Tapi Tuhan Sanggup Pulihkan Dan Dia Akan Berikan Dame Sejahtera Diberikan Shalom Dame Sejahtera Yang Melampaui Segala Akal Haleluya Berapa Di antara Bab Ibu Saudara Yang Percaya Bahwa Tuhan Yesus Ingin Menyatakan Kasih Karunianya Dan Dia Ingin Memulihkan Hidup Kita Coba Angkat Tangan Yang Percaya Oh Terima Kasih Yesus Haleluya Silahkan Turun Tangan Karena Bab Ibu Saudara Kalau Bisa Lihat Saya Bersama Istri Pada Hari Ini Semua Hanya Karena Anugerah Tuhan Yesus Semua Karena Kasih Karunia Tuhan Secara Pribadi Saya Adalah Anak Gembala Anak Hamba Tuhan Anak Pendeta Bab Ibu Dan Kita Sesama Anak Pendeta Tentu Tahu Sebagai Anak Pendeta Anak Gembala Kita Sudah Harus Bisa Semua Mulai Dari Jadi Kuli Bangunan Sampai Di Atas Mimbar Hotba Main Musik Harus Bisa Semua Saya Bertumbuh Aktif Rajin Dalam Pelayanan Melayani Main Musik Ikut Ibadah Kegiatan Di Gereja Tapi Saya Juga Terus Hidup Di Dalam Dosa Saya Juga Terus Hidup Di Dalam Kemunafikan Apa Yang Dilakukan Oleh Anak Remaja Secara Pada Umumnya Saya Lakukan Mulai Dari Alkohol Rokok Saya Bersyukur Saya Tidak Jatuh Ke Narkoba Dan Free Sex Tetapi Begitu Banyak Hal-hal Buruk Yang Saya Lakukan Saya Merasa Bahwa Hidup Saya Tidak Layak Saya Tidak Pantas Lagi Melayani Tuhan Sudah Munafik Di Dalam Gereja Dan Saya Tahu Saya Penuh Dengan Dosa Penuh Dengan Kegelapan Tapi Pada Tahun 2007 2006 2007 Secara Pribadi Bapak Ibu Saudara Saya Mengalami Anugerah Tuhan Saya Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Kasih Karunia Tuhan Bagaimana Tuhan Katakan Kepada Saya Aku Mengasih Ibu Tuhan Menyadarkan Saya Bahwa Memang Hidup Saya Penuh Dosa Bahwa Saya Sudah Hancur Saya Sudah Jatuh Tapi Kasih Karunia Tuhan Lebih Besar Dari Setiap Dosa Saya Saya Mengalami Bagaimana Tuhan Pulihkan Tuhan Ampuni Saya Tidak Pernah Bisa Balas Betapa Besar Kasih Anugerah Tuhan Yang Saya Terima Alami Secara Pribadi Hingga Akhirnya Tahun 2011 Saya Merespon Di Panggilan Tuhan Untuk Melayani Untuk Sekolah Alkitab Masuk Terjun Dalam Ladang Pelayanan Bapak Ibu Saudara Kalau Tuhan Ampuni Kita Saya Percaya Kalau Tuhan Pulihkan Kita Kalau Kita Alami Anugerah Tuhan Dan Kita Dipulihkan Tuhan Akan Pake Hidup Kita Menjadi Dampak Dan Berkat Bagi Banyak Orang Katakan Amen Tuhan Tuhan Akan Pake Hidup Kita Jadi Terang Jadi Garam Sehingga Orang Orang Akan Melihat Hidup Kita Dan Memuliakan Nama Tuhan Memuliakan Bapak Yang Di Sorda Itu Sebabnya Hari Ini Saya Percaya Semua Yang Saya Alami Tuhan Bawa Untuk Melayani Di Berbagai Provinsi Berbagai Kota Di Indonesia Mulai Dari Sumatra Mulai Dari Kalimantan Jawa Bali NTT Semua Hanyalah Hasil Tuayan Berkat Tuhan Yang Tuhan Berikan Bagi Kami Kesaksian Terakhir Bapak Ibu Saudara Sebelum Saya Menutup Dan Kita Akan Berdoa Bersama Sama Bahwa Saya Percaya Bahwa Tuhan Memberikan Kepada Saya Talenta Untuk Menggunakan Media Saya Punya Pasien Untuk Dan Sejak Dulu Memanage Media Di gereja Multimedia Software Dan lain Sebagainya Saya Handle Itu Dan Waktu Saya Mulai Terjun Dalam Pelayanan Full Time Tepatnya Pada Tahun 2020 Waktu Saya Gunakan Media Maksud Saya Untuk Melakukan Pelayanan Melalui Facebook Haleluya Ketika Itu Corona Baru Saja Menyebar Terjadi PSBB Bahkan Di Daerah Kami Dan Saya Mengadakan Pelayanan Melalui Facebook Live Streaming Doa Malam Setiap Jam 8 Malam Pada Saat Itu Hari Ini Jam 9 Malam Oleh Anugerah Tuhan Tuhan Bisa Memberkati Kami Sehingga Dalam Setiap Malam Live Streaming Doa Malam Doa Kesembuhan Bap Ibu Saudara Kami Bisa Menjangkau Yang Nonton Di Live Itu 1000 Sampai 1500 Orang Setiap Malam Dari Facebook Dari Tahun 2020 Dengan Total Views Jumlah yang Mengikuti Bisa sampai Puluhan Ribu Ratusan Ribu Setiap Malam Live Kalau Bap Ibu Bisa Pakai Facebook Bap Ibu bisa Lihat Halaman Facebook Itu Pendeta Adrian Suma Dan itu Adalah Kesaksian Tentang Kebaikan Tuhan Anugerah Tuhan Setiap Hari Kesaksian Kesaksian Yang masuk Orang-orang Disembuhkan Orang-orang Dipulihkan Tuhan Ada Seorang Ibu Di Papua Yang Waktu Dia ikut Live Streaming Sambil Live Sambil Live Tumornya Terlepas Tumornya Sembuh Sambil Live Dia alami Kuasa Kesembuhan Tuhan Orang-orang Yang belum Percaya Yesus Dengar Filman Melalui Sosial Media Terima Yesus Beberapa Saudara-saudari Saya Ada di Malaysia Ikut Lewat Facebook Bertobat Dia Sembuh Dari Sakit Suaminya Yang Muslim Bertobat Percaya Yesus Dan Saya Arahkan Pergi Ke Gereja Lokal Terdekat Cari Gembala Sida Minta Untuk Dibimbing Berjemaat Disitu Minta Dibaptiskan Bagi Orang-orang Yang Ada Di Luar Saya Mengalami Bahwa Tuhan Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Katakan Haleluya Bagian Penutup Bagian Terakhir Pemain Musik Bisa Kembali Kedepan Bap Ibu Saudara Kita Seperti Mephiboset Banyak Dari Antara Kita Yang Hidup Di Dalam Dosa Kekalahan Karena Kita Tidak Tahu Seperti Apa Hati Tuhan Kepada Kita Tapi Dengar Dengar Lewat Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Tuhan Yesus Sudah Menebus Setiap Kita Dari Dosa Dan Salah Kita Oleh Kasih Tuhan Yesus Dia Sudah Mati Gantikan Setiap Kita Di Atas Kewisalim Untuk Membayar Kesembuhan Kita Untuk Memulihkan Kita Mengampuni Kita Mari kita Berdiri Bersama-sama Berkat Yang Dialami Diterima Oleh Mephiboset Berikutnya Adalah Mephiboset Yang Timbang Yang Cacat Seperti Kita Yang Cacat Karena Dosa Mephiboset Dikasihi Daud Mephiboset Diterima Oleh Daud Apa Adanya Dan Mephiboset Dijinkan Untuk Makan Sehidangan Dalam Istana Daud Sampai Semur Hidupnya Dia bisa Makan Hidangan Raja Mephiboset Yang Timbang Kalau kita Baca Bapak Ibu Saudara Dalam Bagian Lain Daud Benci Pada Orang Timbang Daud Benci Pada Orang Buta Dan Timbang Tuhan Tuhan Benci Dengan Dosa Tuhan Benci Dengan Kenajisan Tapi Tuhan Mengasihi Kita Tuhan Benci Dengan Dosa Tuhan Mengasihi Kita Daud 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 Benci Orang Timpam Tapi Untuk Mephiboset Daud Ingat Yan Nathan Untuk Kita Saya dan Saudara Bapak Ingat Yesus Apa yang Yesus Kerjakan Di Kayu Salim Mari kita Tundukkan Kepala Kita Bersama Salam Haleluya 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 Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Tuhan Kita Tidak Pernah Bisa Membalas Anugerah Tuhan Selain Kita Membawahi Untuk Menyembah Dua Bersyukur Kepada Dua Melayani Dua Taat Kepada Tuhan Terbuat Baik Melakukan Kebenaran Amin Yesus Terima kasih Mari sama-sama kita Naikkan puji Napa yang mulia Napa yang mulia Nasi Nubasa Tuhan Napa yang mulia Nubasa Napa 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 Bersama Kepada Terima kasih Tuhan Kepada 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 I Tidak nafalkanku Mari kita angkat dua tangan kita Sebagai tangan syukur kita Kita memanjang bahagia Kita bersyukur Buat kasihnya yang besar Buat anugerahnya Pengampunannya Kesembuhan yang diberikan Keselamatan yang diberikan Berkat buat keluarga kita Berkat buat pekerjaan kita Berkat buat bisnis Semua yang baik Tuhan nyatakan bagi saya Dengan apapakanku Terimalah sembah kami Tuhan Terimalah ucapkan syukur kami Pakai kami Tuhan Terimalah ucapkan syukur kami 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 Bapak-syukur kami Mungkin ada orang tua Keluarga Saudara-saudarimu yang sakit Yang tidak ada bersama-sama Dengan Bapak-ibu saudara Pagi hari ini Saudara-saudara Mereka juga dalam doa Alhamdulillah Orang Kudus Jangan Wismi Tuhan Yesus Jangan Setiap bagian tubuh kami Kau yang bermasalah di jantung Di paru-paru Di ginja, di usus Di bagian tulang belakang Di bagian kepala Pendengaran di telingamu Di matamu Atau mungkin di bagian kakimu Bapak ibu saudara yang sakit darah tinggi Apapun sakitmu Terus percaya Ingat firman Tuhan Jangan hanya ingat, ingat percaya Katakan renungkan firman Tuhan Bahwa oleh Bilur-bilur Yesus Oleh darah Yesus Terima kesembuhan Pagi hari ini In Jesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dari ujung kepala sampai kaki Tuhan Tangan Tuhan Tangan Tuhan yang berlubang panggung itu Terulur Menjama Baik yang ada di tempat ini Maupun yang di rumah Secara total Kami sembuh Dalam nama Yesus Katakan dalam nama Yesus Aku sembuh Keluarga kami yang sakit Aku sembuh Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Kalau kami sakit Karena dosa kami Tuhan ampuni dosa kami Kami mau pakai Tubuh kami Yang sudah Tuhan sembuhkan Untuk melayangi Tuhan Untuk berbuat baik Berbuat kebenaran Taat pada Tuhan Memuliakan Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Salih Bagian terakhir Saya akan berdoa Buat setiap jemaah Tuhan Yang Hari-hari ini Sedang depresi Saudara yang Putus asa Oleh karena masalah hidupmu Mungkin karena masalah rumah tangga Bapak Ibu Masalah pekerjaan Bisnismu Mungkin karena dosa Membuat engkau terikat Membuat hidupmu kalah Dengar baik Pagi hari ini Tuhan ingin Kerjakan Pemulihan Tuhan ingin Berikan damai sejahtera Sukacita Dalam hatimu Angkat dua tangan Bapak Ibu Kita berdoa bersama Dalam nama Yesus Kami percaya Pagi hari ini Damai sejahtera Tuhan Shalom Yang tidak bisa dipahami Oleh akal manusia itu Damai sejahtera Di dalam segala situasi Mengalir dalam hati kami Dalam nama Yesus Krisus Haleluya Yesus Walaupun keadaan belum berubah Rumah tangga kami Belum berubah Tuhan bisnis usaha kami Belum menghasilkan keuntungan Kami masih terus rugi Kami tidak kehilangan damai sejahtera Sungkacita Tuhan Menjadi kekuatan dari setiap kami Sekarang akan sampai selama-lamanya Menterikan firmanmu ya Tuhan Berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan Yang berdosa Tuhan Ampuni dalam nama Yesus Kristus Yang jatuh Tuhan Angkat Yang terluka Tuhan pulihkan Yang lemah Tuhan kuatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersyukur buat firmanmu Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Puji Tuhan Haleluya Saya kembalikan Kepada Ya Bapak pendeta Yisi Puji Tuhan Haleluya Kita diberkati Amin Saya sampaikan Kegiatan sepekan Bapak Ibu Kita masih ada doa pagi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Pukul 5 pagi Lalu kemudian hari Jumat Kita ada doa Ibadah doa Jam 7 malam Ibadah present worship Minggu depan Ada ibadah Ibadah umum kita Tiga kali Yaitu jam 6 subuh Jam 9 pagi Dan jam setengah 6 sore Sore hari ini Masih ada ibadah Yang akan dilayani oleh Ibu pendeta Adrian ya Puji Tuhan Ibu Sumlang Sudara yang Isam Tuhan Hari ini Kita juga akan Melaksanakan sakramen Pembaptisan Sudara ya Nanti Sebabnya saya mengundang Dengan kasih Tuhan Nanti Saudara Saudara yang Akan dibaptis Silahkan bisa maju ke depan Dan siap mengajak kita bersama Bagit berdiri Kita mengakhiri Ibadah kita Sudara Sekaligus juga kita akan Mendoakan Mereka akan dibaptis ya Puji Tuhan Nyanyikan kembali pujian tadi Surah yang Isam Tuhan Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyambang Yesus Kau bersyukur padaku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyambang Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Selamanya Haleluya Hanya ini Tuhan Haleluya Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan ragaku Sebab tak kumiliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tukup bersembahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alamku Seluruh hidupku Surah yang terkasalam Tuhan Tidak ada yang cukup Untuk membalas setiap kasih karunia Anugerah Tuhan Tapi inilah pemberian kita Yang terbaik Bukan harta kita Tetapi hidup kita Firman Tuhan katakan Roma 12.1 Bahwa seluruh hidup kita Jadikan semua itu Sebagai persembahan Di hadapan Tuhan Mari setiap kita yang mau Supaya Sudara kita boleh Dipakai oleh Tuhan Saya mengajak kita Tinggal di dalam Anugerah Tuhan Setiap kita yang mau Menikmati anugerah Tuhan Saya ajak kita Angkat tangan kita Kita nyanyikan kembali Pujian ini Sama-sama Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Hanya ini Tuhan Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan agaku Sebab tak ku miliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tuh ku persembahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Amin Pakailah hidup kami Alamku Seumur hidup Sekali lagi katakan Di hadapan Tuhan Tuhan ini hidup kami Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Persembahanku Segenap hidupku Jiwa dan agaku Siwa dan agaku Sebab tak ku miliki Harta kekayaan Yang cukup berarti Tuh ku persembahkan Hanya ini Tuhan Permohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seluruh hidupku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Ya Tuhan Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seubuh hidupku Pakailah hidup kami Tuhan Pakailah hidupku Sebagai alatmu Seubuh hidupku Engkau lihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan Sebagai sebuah pernyataan penyerahan kami Bahwa inilah kami Inilah hidup kami Pakailah kami ya Tuhan Sebab kami sudah menikmati anugerah-Mu Dan kami tahu bahwa anugerah Tuhan itu begitu besar Begitu luas Betapa tinggi dan dalamnya ya Tuhan Itu sebabnya ya Tuhan biar kami tenggelam di dalam anugerah-Mu Anugerah yang Tuhan menyelamatkan kami Yang menyembuhkan kami Yang memulihkan setiap keberadaan kehidupan kami Yang mengangkat kami dari lumpur dosa ya Tuhan Dan membuat kami menjadi harta kesayangan-Mu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu ya Tuhan Dan itu cukup bagi kami ya Tuhan Yesus Sebab begitu besarnya anugerah-Mu ya Tuhan Dan hari ini ya Tuhan Yesus Empat saudara kami memberikan dirinya Kepada Tuhan lewat baptisan air Saudara Widow, saudara Saudari Anggi ya Tuhan Saudari Tata dan juga saudara Wardi ya Tuhan Yesus Engkau tahu hidup mereka ya Tuhan Dan kami tahu bahwa ya Tuhan Yesus Engkau menyelidiki setiap keberadaan hati mereka Mereka hadir di sini, di depan kami ya Tuhan Dan di hadapan Engkau Tuhan untuk memberikan hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kami percaya kekudusan Tuhan Sudah menyelimuti mereka, melayakan mereka ya Tuhan Dan kami percaya ya Tuhan Yesus Bahwa kuasa penebusanmu ya Tuhan Melayakan mereka ya Tuhan Yesus Menjadikan mereka ya Tuhan Orang-orang yang sebelumnya ya Tuhan Mungkin kehilangan masa depan Tetapi Engkau pulihkan kembali mereka Untuk mereka memandang ke depan Dengan penuh keyakinan Sebab masa depan ada bagi mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Berkat Tuhan mengalir bagi mereka Terima kasih Bapak yang baik Terpujilah namamu ya Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara Saya mengajak kita angkat tangan kita Dan kita arahkan kepada mereka Kami memberkati Saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus Dengan segala berkat bagian yang terbaik daripada Tuhan Biar setiap rencana mereka diberkati ya Tuhan Biar setiap keberadaan kehidupan mereka diberkati Mereka tampil terus menang ya Tuhan Sebab Engkau bersama dan ada di dalam mereka Terima kasih Bapak yang baik Bahkan setiap kami ya Tuhan Kami percaya berkat nikmat untung Daripada ibadah adalah bagi setiap kami Itu sebabnya kami akan pulang dengan penuh sukacita ya Tuhan Membawa berkat-berkat daripada Tuhan Itu sebabnya kekasihku Terimalah berkat ramat anugerah daripada Allah Bapak Cinta di dalam Yesus Kristus Persekutuan daripada Allah Ruh Kudus Yang tinggal tetap bersama dengan kita sekarang Dan sampai selama-lamanya Yang memimpin menuntun kita kepada segala kebenarannya Yang memimpin menuntun kita kepada gunung kemuliaan Yang membawa kita terus naik dan bukan turun Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Bagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan Nikmatilah setiap janji-janji Tuhan yang digenapi Bagi kita sekalian Sekarang dan sampai marah nata Tuhan Yesus Datang kembali Puji Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkat-Mu ya Tuhan Juga bagi Bapak Pedeta Adrian yang sudah melayani kami Biar Tuhan terus ya Tuhan Yesus Pakai dengan lebih heran lagi Demi kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya yang diberkati sama-sama kita berkata Amen Puji Tuhan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton